Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di video yang keempat ini berarti Kita lanjutkan dari video yang ketiga tadi Tentang sequential search Tapi mohon maaf, tadi setelah saya percaya kembali video ketiga Special search Ternyata Backshornnya terlalu keras Jadi, sebetulnya Video pertama dan kedua itu ada Backshornnya, tapi Mungkin terlalu kecil volume backshornnya Sehingga dia kedengeran Dan pada video ketiga tadi Saya coba keras kan, tapi ternyata terlalu keras Tapi setelah saya percaya kembali Masih bisa kok Didengar pendelasannya Sehingga ya, walaupun kadang backshornnya agak mengaku Tapi semoga bisa dimaafkan Seperti itu ya Dan mohon maaf, kenapa tidak saya ulang Karena sebetulnya saya Memasukkan backshorn ini bersamaan Saat proses video ini direkam Jadi bukan editing tambahan Jadi ya Ya, begitulah Teman-teman dimaafkan Tapi yang penting kan bukan itu ya Yang penting adalah penjelasannya Betul? Oke Baik Di video keempat Kita masuk ke pembahasan berikutnya Masih di searching Yaitu Video sebelumnya adalah sequential search Kita membutuhkan satu persatu Di sini kita masukkan ke dua Yaitu binary search Binary search Ya, binary Binary itu kan Angka gitu ya Artinya apa? Yang berbeda di binary search ini Kita akan melakukan Proses identifikasi posisi Kemudian kita akan melakukan pencarian dari tengah Jadi seperti ini Kalau kita punya array seperti yang ada di bapak tulis Ini sama dengan yang ada di bumbu Nah, jadi kan kita tahu bahwa Posisinya dimulai dari indeks ke 0 Itu posisi awal A Dan Di akhiri di indeks ke 8 Atau saya kasih kode C dulu Yang C Supaya nanti jelas Karena nanti akan ada B Nah, apa itu B? B itu adalah titik tengah Jadi Kalau dalam binary search Saya kata kuncinya binary Itu kita punya rumus Untuk menentukan dari mana kita mulai pencarian Kalau diskursi adalah kita langsung mulai dari awal Kita bandingin satu-satu Kalau benar-benar tidak Sebelum kita melakukan pencarian Kita harus menggunakan rumus Rumusnya apa? Rumusnya adalah Posisi awal Jadi Searching dimulai Saya kasih kata rumus mulai saja Mulai dimulai dari mana? Mulainya dari titik tengah Kita akan mencari titik tengah bagaimana? Posisi awal Posisi awal Ditambah Ditambah Posisi akhir Akhir Dibagi dua Seperti itu Ini untuk Menentukan di mana kita mulai Nah Artinya Kalau disini Supaya mudah Saya simulkan Posisi awal itu A Posisi akhir itu B Eh sorry Posisi akhir itu C Nah Posisi akhir itu C Sedangkan Mulai Titik mulainya itu Kita kasih simbol B Nah Artinya Kalau di index ini Untuk kita Memulai dari mana Kita akan melakukan hitungan Maka yang harus saya pukul Adalah kita menghitung dulu Posisi awalnya A adalah 0 Jadi B sama dengan 0 Ditambah C nya 8 Ya Dibagi 2 Artinya Kita akan memulai pencarian Ada Bineris di kasus ini Dari index 4 Nah Ini berarti adalah B Seperti itu Jadi Bineris itu Untuk mencari Kita tidak mulai dari awal Tapi dari mana Dari Membagi Panjang Apa itu Dari 2 A tambah B Sori A tambah C Bagi 2 0 tambah 8 Bagi 2 Dapat 4 Nah Apa yang dilihat kita Begitu sudah ketemu Titik awal pencarian Kita lakukan pencarian Contohnya Disini Kita kalau di buku Itu kita mencari Yang pertama ini ya Jadi Langkahnya yang pertama Kita harus menemukan Titik mulainya Langkah yang kedua Itu kita akan Membandingkan Jadi Membandingkan Data yang ada Dititik mulai Dengan data yang dicari Jadi kan ada data yang dicari Data dicari Kalau di buku Di modul Data yang dicari Itu adalah 17 Ini yang akan dicari Maka Ini 17 Maka Langkah kedua adalah Ketika sudah menemukan Posisi awal Di mana Kita melakukan Pemandingan Pemandingan dengan apa Dengan data yang ada Di titik awal ini Intik keempat Jadi data yang dicari 17 Kita lakukan Perbandingan Jadi kita bandingkan 17 yang dicari Ini dengan Data yang ada Di intik keempat Yaitu 15 Apakah 17 Sama dengan 15 Oh bukan Sorry Bukan sama dengan Apakah Oh iya Benar Apakah 17 Sama dengan 15 Jika iya Maka ketemu Jika tidak Maka kita lihat Apakah 17 Ini Lebih besar Atau Lebih kecil Nah Karena dia Jadi dengar Kalau Ternyata dia Lebih besar Maka kita akan Mencari Kesamping Jadi Jika Data yang dicari Ini Anggapnya saya kasih Simbol D Jika Jika Ya Jika D Ini Lebih besar Dari Data yang dicari Nah Tadi B Di posisi B Maka yang dilakukan Apa Maka yang dilakukan Adalah Indeksnya kita Naikkan ke atas Jadi Indeks Kita naikkan Seperti itu Artinya apa Pencariannya kita Lakukan ke Kanan Tapi Andai kata Nanti Data Contoh Kita lanjut Data sebelah Sebenarnya kita bandingin 15 Dan dia Ternyata lebih kecil Maka Jika D Lebih kecil Dari B Ya Data Yang ada di titik tengah Maka yang dilakukan Apa Indeks Min Min Artinya Pencariannya berjalan Menurut belakang Nah Jadi Bedanya itu Di Binary search Kita tentukan Titik carinya Di tengah Setelah itu Kita lihat Datanya Begitu Datanya itu Sama Maka ketemu Jika datanya Lebih besar Dari data yang ada Di titik tengah Data yang dicari Ini Lebih besar Dari yang ada Di titik tengah Maka pencariannya Kanan Seperti itu Indeksnya kita naikkan Kita tambah Tapi Jika data yang dicari Itu Lebih kecil Dari data yang di tengah Maka pencariannya Kita balik Ke kiri Seperti itu Itu yang dilakukan Pada Binary search Maka Kalau pada Kasus ini Yang ada di modul Kita mencari 17 Ya sudah Kita masukkan Kita hitung Posisi awal Ketemu di Indeks 4 Habis itu Kita masukkan Kita bandingkan Apakah 15 sama Dengan 17 Ternyata tidak sama Kita cek lagi Apakah dia lebih besar Ternyata iya 17 Itu lebih besar Dari 15 Ya Karena 17 Lebih besar Dari 15 Maka kita lakukan pencarian ke depan 4 Tambah 1 Naik ke 5 Kita cek Data yang ada di 5 Berapa 17 Benar Apakah 17 Ini sama dengan 17 Yang ada di sini Benar Benar Maka data Ditebukan Yaitu pada Indeks ke 5 Seperti itu Bisa dibahami Semoga bisa dibahami Nah Kalau kita mencari Data yang Apa namanya Ya Lebih kecil Kalau kita cari Data ke 9 Kita akan lakukan Hal yang sama Cari data ke 9 Ya Sebuah Data yang dicari 9 Habis itu Langkah pertama Kita lakukan Yaitu menentukan Posisi awal Kita ketemu Posisi awalnya Ada di Indeks ke 4 Nah Di indeks ke 4 Posisi awal Maka yang harus dilakukan Apa Yang harus dilakukan Membandingkan Apakah 9 Sama dengan 15 Ternyata tidak 9 Tidak sama Sama dengan 15 Maka Kita cek Apakah 9 Lebih besar Tidak Ternyata 9 Lebih kecil 9 Lebih kecil Dari 15 Yang dilakukan Apa Jika lebih kecil Maka Indeksnya Kita turunkan Dari Indeks ke 4 Kita kurangkan Jadi Kita cek Data di Indeks ke 3 Indeks ke 3 Dan kita cek Apakah 9 Sama dengan 12 Terata tidak Lanjut lagi Lanjut lagi Sampai Akhirnya Ketemu Dia di Indeks ke 1 Terata disini Di temukan 9 Ada di indeks ke 1 Maka Data Di temukan Itulah yang dilakukan Pada Binary Research Nah Kira-kira Apanya yang aneh Atau Ada tidak yang bertanya Pak Gimana Kalau Datanya Tidak Berurutan Artinya Dari kecil Berbesar 9 3 9 11 12 Sampai Paling Besar 35 Walaupun Tidak 3 4 5 Tidak Tapi Angkanya Dari kecil Berbesar Artinya Yang menjadi catatan Disini Pada Binary Research Ini Notenya Adalah Angka Harus Ascending Harus Sudah Disorting Harus Sudah Diurutkan Secara Ascending Artinya Angka Data Dalam Orangnya Itu Dia Harus Sudah Berputar Dari Kecil Ke Besar Sehingga Nanti Kalau Pas Ujian Pas KPS Ada Soal Tolong Cari Menggunakan Tolong Tampungkan Data 15 Menggunakan Binary Research Tapi Ternyata Dalam Orang tersebut Datanya Belum Berurutan Maka Kita Harus Menyakukan Proses Pengurutannya Cara Mengurutannya Bagaimana Itu Nanti Kita Pelajari Pada Video 5 6 7 Jadi Di Ada Metode Pemurutan Data Yang Ada Dalam Rai Artinya Hati-hati Dengan Soal Ujian Biasanya Soal Ujian Itu Bukan Menjebak Tapi Bahasanya Sederhana Seolah Soalnya Cuma Dua Baris Temukan Data Ini Menggunakan Binary Research Ternyata Datanya Belum Berurutan Sehingga Dari Satu Soal Itu Jawabannya Bisa Dua Halaman Halaman Penang Ya Itulah Indahnya Ujian Sehingga Silahkan Ini Sudah Sampaikan Sejak Penangkaian Materi Jadi Tidak Ada Alasan Oh Pak Tidak Dikasih Tahu Ini Sudah Sampaikan Untuk Binary Research Maka Data Harus As Scanding Sudah Disorthing Terlebih Dahul Itu Mungkin Penjelasan Untuk Binary Research Ada Pun Nanti Apa Namanya Kuali Programnya Bagaimana Langsung Kita Bahas Saja Nanti Pada Saat Perkuliahan Terakhir Demikian Video Untuk Binary Research Ini Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Dan Jika Ada Pertanyaan Saya Tidak Lupa Menyampaikan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Berikutnya